Hai, Mike disini. Menjelang akhir 2020 ini, Asus akhirnya merilis sejumlah Zenbook 13 dan Zenbook 14 terbaru yang udah berisi Intel Core Gen 11 Tiger Lake. Tapi di antara banyaknya saingan ya, apalagi di Asus sendiri udah banyak laptop tim merah yang gak kalah bagus, apakah Zenbook 13 terbaru ini punya sesuatu yang bisa membuatnya beda? Ayo kita lihat! Bagi yang ngikutin perkembangan Ultrabook seri Zenbook 13 dan 14, desain Zenbook UX325 ini virtually gak berubah dari versi sebelumnya. Penampakannya cukup mewah sebagai sebuah Zenbook yang membedakannya dari jajaran VivoBook. Rekap singkat, seluruh bodinya terbuat dari metal, dengan finishing brush aluminium radial di punggung yang udah jadi kewajiban tiap Zenbook. Kecuali frame layar warna hitamnya aja yang terbuat dari polimer. Desain laptop ini lumayan edgy dan kaku, lebih keliatan serius dan tegas aja, sesuatu yang kami sukai. Gak lupa ada sistem engsel Ergolift yang mestinya membuat pengoperasian laptop ini lebih ergonomis di atas meja. Intinya kami seneng Asus bisa meninggalkan Ultrabook ukuran 13 inci yang sangat ringan dan compact begini. Bagi yang merasa, 14 inci masih kegedean buat dimasukin dalam tas kecil. Sama seperti desain yang gak berubah, kalian gak perlu khawatir dapet layar yang jelek. Bukan Zenbook ya namanya, kalau gak punya kontras dan warna yang bagus, baik buat ngedit foto atau nonton Netflix. Ditemani webcam support login biometrik di atas. Tetapi, alangkah baiknya dengan harga segini, Asus nyediain opsi touchscreen biar lebih mantap. Lanjut bercolokan, di kanan ada slot microSD dan USB A3.2 Gain 1, lalu di kiri ada HDMI dan 2 port USB-C Thunderbolt 4. Bagi yang belum tau, Zenbook 13 terbaru ini gak punya audio jack. So, kalau gak dengerin musik pake bluetooth, kalian bisa pake adapter 3,5mm to USB-C yang udah terinklut dalam dus pembelian. So, ini adalah laptop Intel Core i7 Tiger Lake kesekian yang udah kami review. Sekaligus dengan Intel Iris Xe graphics bawaannya. Tetapi, apakah dengan ukuran lebih kompak seperti ini bisa mempertahankan performanya? Hmm, jika dilihat dari Cinebench sekali run, kelihatannya sih fine. Until, kita run beberapa kali dengan hasil kurang konsisten, terutama kalau dilihat dari Cinebench R20 yang durasi tesnya lebih lama. Single core-nya pun, di bawah rata-rata Core i7-1165G7 yang bisa sampe 220-an. Saat coba render 3D, adalah ketinggalan 2 menit dari rata-rata Core i7 Tiger Lake, namun tetep lebih cepet dari UX325 versi Core i7 generasi 10. Yang kalian gak bisa berharap banyak adalah di sisi performa grafis yang juga dilimit biar tetep adem. Genshin Impact atau SOTR yang mestinya bisa lancar di Iris Xe, tiba-tiba hampir gak bisa dimainin dengan frame drop yang parah. Sepertinya memang laptop ini ditujukan buat orang-orang kerja yang butuh portabilitas maksimal yang sama sekali gak sempat main game. Ketika dibuka, emang keliatan kalau cooling-nya sangat sederhana. Hanya dilengkapi satu kipas dan satu heatpipe yang ngebuang udara ke engsel. Sisi positif dari downfall tersebut adalah suhunya adem terkendali ya, terutama di keyboard, memastikan laptop ini nyaman dipakai setiap saat. Ya sudah lah, memang ini bukan laptop yang ditunjukkan bagi kami yang orientasi yang ke performa. Setidaknya di versi i7 kita dikasih RAM 16GB, LPDDR4 Exsoldered, dan 8GB bagi versi i5. Untungnya, SSD NVMe bisa diupgrade jika perlu. Overall, mobonya sangat compact, menyisakan banyak ruang untuk baterai yang habis ini kita bahas. Masalah keyboard tipikal Asus ini rasanya udah sangat sering kita bahas. Kami seneng dengan ukuran segini, masih cukup nyaman ketika dipakai. Dengan kolom khusus home, page up, page down, dan end walau udah ada shortcutnya di tombol panah. Udah gitu ada iluminasi tiga tingkat, lengkap dengan lampu caps lock, serta Fn lock. Sayang aja, tombol power masih nyatu serta tidak ada opsi sensor fingerprint. Sebagai gantinya, kita dapet touchpad lebar yang berfungsi juga sebagai numpad virtual. Gue sebenernya gak pake sih, tapi keliatan keren aja. Sesuatu yang bisa di-flexing dari laptop ini. Balik lagi kenapa performanya di-limit? Kami rasa itu demi maksimalin ukuran dan daya tahan baterai. Meski laptop imut, ukuran baterai yang mendekati 70Wh setara dengan beberapa laptop gaming. Berkat ini, Zenbook 13 dengan mudah bisa tahan pemakaian macam browsing dan streaming video selama 14 jam, menurunkan ketergantungan kalian terhadap charger USB-C 65W bawaan. Terakhir, Asus sudah pasti selalu memanjakan telinga kita dengan speaker berlabel HK di jajaran Zenbook. Sekilas, ini laptop boleh keliatan sangat menggiurkan bagi yang mencintai Ultrabook-Ultrabook mewah plus compact yang sama sekali gak butuh dibawa di dalam ransel. At the same time, juga terlihat keren dan kekinian sekali. Kita dapat Thunderbolt 4, Iris Xe, dan Virtual 6pad. Jika lu seseorang yang tiap hari ngerjain laporan, presentasi, sesekali edit foto, buka ilustrator, nonton Netflix, atau ngoding-ngoding ringan, ini adalah laptop bagus yang gak tergantung sama colokan. Beda ceritanya, kalau sehari-hari lu lebih seneng gaming, desain 3D, atau edit video. Ada banyak Zenbook lain yang sayangnya lebih oke performanya. Singkatnya itu dulu aja dari kami soal Zenbook 13 UX305 terbaru. Selamat Natal dan liburan bagi yang merayakan. Ingat terus untuk jaga kesehatan. And as always, stay safe.